Pak Ganjar, kita mengetahui masalah yang sangat penting dihadapi bangsa kita adalah bahwa banyak sekali anak-anak kita yang kurang gizi, stunting. Saya ingin bertanya apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk mengatasi masalah stunting dan menghilangkan kemiskinan ekstrim dan juga mengurangi angka kematian ibu-ibu pada saat melahirkan. Terima kasih. Masih ada waktunya? Cukup? Cukup, baik. Silahkan Pak Ganjar untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Prabowo, waktunya dua menit dimulai dari Bapak berbicara. Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju Bapak, karena Bapak terlambat. Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan, Pak. Ibunya yang dikasih gizi. Kalau kemudian gisinya baik, mereka lakukan cek rutin, maka akan ketahuan bahwa dia, ibunya sehat, anaknya pertumbuhannya dilihat. Kalau Bapak ngasih gizi kepada ibu hamil, itu baru setuju Pak saya. Nanti setelah itu dia akan lahir, ibunya selamat karena diperiksa. Tadi Bapak sampaikan, sudah bagus Pak tadi pertama, Pak. Aki AKB akan turun, kemudian indeks kita akan bagus, anaknya akan tumbuh. Kalau sudah lahir dan tumbuh, mungkin bukan stunting, Pak itu. Itu gizi buruk. Kalau gizi buruk, Bapak memperbaiki boleh. Jadi jangan sampai confused antara stunting dan pemberian makan, Pak. Jadi makannya jangan banyak-banyak, nanti kekenyangan. Jangan sampai nanti terjadi obesitas. Ini lebih bahaya lagi nanti. Itu kira-kira yang bisa dilakukan. Jadi mengatasi stunting, sejak ibu hamil, bahkan bisa dicegah pada saat anak-anak kita mau menikah, Pak. Periksa kesehatan si calon pengantin perempuan, laki-lakinya juga, maka dia siap menikah. Maka jangan menikah dini, baru hamil, bereksa rutin, kasih gizi, insya Allah, Pak. Itu akan melahirkan bayi-bayi yang sehat, yang kuat, dan kemudian kalau itu kurang gizi, ah, baru Bapak benar tadi, Pak. Kasih gizi yang baik, agar anak-anak tidak kurang gizi dan dia tumbuh cerdas. Mudah-mudahan menjawab ini, Pak. Terima kasih, Pak.